Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di PIP channel nah sekarang ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat salah satu customer saya yang mempunyai usaha shop es krim di daerah parang teritis yaitu tepatnya di pantai cemara ya teman-teman nah di video ini saya coba sedikit menceritakan tentang kondisi usahanya terus-terus permasalahan mesin dan jenset yang dipakai tentang prospek dan juga sedikit saya akan memberikan gambaran supaya kita bisa belajar dari usaha yang saya kunjungi ini nah tapi sebelum kita ke video selanjutnya teman-teman jangan lupa subscribe like dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya nah oke teman-teman semua nah sebelum kita mungkin masuk ke inti pembahasannya nah disini teman-teman kita bisa lihat untuk jenis shop es krim yang dipakai itu adalah merk joli dan ini memang merupakan satu merk baru yang saya sediakan di tempat saya dengan tekstur dan rasa yang mungkin saya bisa jamin lebih enak lah teman-teman nah oke teman-teman semua kita langsung ke pembahasannya ya nah jadi disini untuk customer saya ini memakai salah satu mesin terbaik sebenarnya nah kenapa saya bilang seperti itu karena untuk mesin ini sangat mendukung sekali dari segi penjualan penjualan karena apa? karena mesin ini memakai kompresor dengan kapasitas yang cukup besar nah teman-teman semua mesin ini memang cukup lumayan mahal di pasaran itu lebih kurang di atas 40 jutaan nah tapi dengan harga segitu cukup membantu dalam usaha shop es krim apabila kita berada pada satu lokasi penjualan yang cukup rame ya teman-teman nah jadi mesin ini bisa memberikan satu ritme dimana es krim ini bisa secara konstan atau secara terus menerus ya untuk bisa menghasilkan es krim walaupun dalam keadaan antrian yang cukup banyak jadi teman-teman ini mesin cukup membantu sekali dalam segi penjualan nah untuk pendukungnya disini customer saya memakai genset merek crisbo nah genset merek crisbo ini merupakan genset yang mempunyai kapasitas 5000 watt dimana untuk bahan bakar yang dipakai adalah jenis solar nah teman-teman sedikit saya mengulas lebih dalam lagi untuk permasalahan genset yang berbahan bakar solar dimana genset yang berbahan berbahan bakar solar ini merupakan suatu genset yang sangat mendukung sekali untuk penjualan dimana karena untuk konsumsi bahan bakarnya lumayan irit teman-teman nah jadi lebih kurang 7 atau 8 jam mesin ini beroperasi nah itu hanya itu hanya meng mengkonsumsi bahan bakar itu biasanya masih 30 ribu rupiah saja dan juga untuk genset yang berbahan bakar solar ini itu lebih tahan lama teman-teman karena memang untuk dieselnya lebih tahan panas nah jadi sangat mendukung sekali sebenarnya untuk bisa dipadupadankan dengan mesin yang kita pakai sehingga teman-teman untuk biaya operasional dalam segi penjualan itu bisa lebih rendah dibandingkan kita memakai genset yang berbahan bakar bensin ya teman-teman dan ya memang sedikit saya akan membahas kalau untuk berbahan bakar bensin memang kita dapatkan harga yang lebih murah dibandingkan kita yang berbahan bakar solar tapi sangat sesuai dengan apa yang bisa kita dapatkan sebenarnya nah jadi teman-teman semua saya coba akan mengulas sedikit dari pengalaman customer saya dalam berbisnis shop ice cream ini nah jadi memang untuk berbisnis shop ice cream ini merupakan satu hal yang teman-teman perlu perhatikan itu adalah lokasi karena apa lokasi itu adalah sangat menunjang sekali dari segi pemasaran dan penjualan nah dengan lokasi yang sangat tepat itu saya bisa mengatakan hampir 60-70% usaha teman-teman itu pasti akan berkembang sangat luar biasa nah terus dengan lokasi yang sudah kita bisa melihat kita harus tentukan juga dari jenis mesin yang akan kita pakai nah kenapa harus saya katakan seperti itu karena apa kalau kita memakai jenis mesin yang biasa ya teman-teman dengan kapasitas kompresor yang rendah itu tidak akan bisa mendukung penjualan kalau kita mendapatkan lokasi yang cukup rame itu akan merepotkan kita karena apa karena dengan antrian yang cukup tinggi itu ya kita harus mengikuti ritme mesin nah kalau ritme mesinnya itu hanya berkapasitas untuk produksi 10-15 kon nah itu mungkin akan merepotkan pada saat penjualan lagi rame oke teman-teman nah jadi untuk masalah jenis mesin ataupun jenset teman-teman harus perhatikan dulu tentang harus disamakan di lokasi mana yang akan kita berjualan dan kita bisa melihat apakah lokasi tersebut itu mempunyai satu keramaian yang cukup tinggi atau tidak nah jadi dari situ kita bisa menentukan jenis mesin yang akan kita beli teman-teman nah terus untuk permasalahan kedua yaitu teman-teman juga harus melihat kepuasan pelanggan nah disini di video ini dari awal kita bisa melihat kalau porsi es krim yang dikeluarkan cukup tinggi ya teman-teman nah jadi kelihatan cukup cukup banyak nah terus untuk segi rasa memang harus juga diperhatikan nah ya ini bukan iklan ya nah jadi memang untuk kesembersi ini dari awal usaha sampai sekarang pun untuk bahan-bahannya memang dari kami dan dan hari ini kita bisa melihat untuk produk soft es krim kami yang terbaru yang dipakai nah jadi segi rasa dan juga untuk segi porsi harus diperhatikan supaya kepuasan pelanggan itu bisa lebih lebih tinggi sehingga mereka bisa menjadikan satu promosi dari mulut ke mulut untuk bisa membeli es krim kita sendiri teman-teman nah jadi setelah saya lebih banyak ngobrol sama customer saya ini bahwa tiap hari untuk hasil penjualannya itu bisa menghabiskan 4.400 sampai 500 kon nah bayangkan aja teman-teman nah untuk satu kon itu lebih kurang dijual 6.000 rupiah nah itu memang sangat menguntungkan luar biasa dan berlipat-lipat ya teman-teman nah jadi kesimpulan saya adalah dimana untuk usaha ini kita harus bisa melihat dari segala macam bentuk baik lokasi jenis mesin ke posan pelanggan itu akan mengikuti dari hasil penjualan yang akan kita dapatkan oke teman-teman sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat kita ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati